Pemirsa Dewan Ketahanan Nasional atau WANTANAS mendorong agar pemerintah pusat memberikan dosis vaksin terbesar untuk Jawa Barat. Hal tersebut dinyatakan Sekjen WANTANAS Republik Indonesia karena melihat jumlah target vaksinasi Jawa Barat yang lebih besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia Laksdiaharjo Sumoro menyatakan pihaknya berupaya mendorong agar Jawa Barat mencapai target vaksinasi setidaknya sama dengan nasional yaitu 28 persen. Menurutnya pencapaian vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat masih di bawah target nasional. Hal tersebut karena jumlah penduduk Jawa Barat lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Pada gebiar vaksinasi Sabtu lalu pun pihaknya menyiapkan setidaknya 650 ribu dosis vaksin untuk Jawa Barat. Ketua Tim Percepatan Dengan vaksinasi Jawa Barat, Deddy Supandi menyatakan sasaran vaksinasi saat gebiar vaksinasi Sabtu lalu berada di desa, sekolah, masjid hingga mall. Pihaknya pun akan terus memaksimalkan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat, salah satunya dengan cara memperbanyak sentra vaksin dan melibatkan komunitas. Pihaknya pun akan menitip vaksin COVID-19 ke bidan dan dokter praktek agar vaksinasi tidak hanya dilakukan siang hari tapi juga malam hari. Pada saat untuk mencapai kamis di depan, kita akan memperbanyak sentra vaksin. Tidak hanya sentra vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita akan melibatkan komunitasitas. Menurut Jawa Barat, Ridwan Kamil bersyukur Jawa Barat sudah bisa memecahkan target vaksinasi COVID-19 di atas 500 ribu dosis. Menurutnya hal tersebut menandakan sistem Jawa Barat sudah siap lahir dan batin. Dirinya pun menegaskan kunci jabar bisa mencapai herd immunity Desember 2021, yaitu dipenuhinya kebutuhan 15 juta dosis vaksin COVID-19 per bulan. Di atas 500 ribu dosis ini menanggalkan sistem Jawa Barat sudah siap lahir dan batin. Tidak ada lagi alasan kalau kita tidak mampu, kuncinya hanya satu, maaf doanya, terutup juga oleh media Jawa Barat butuh 15 juta vaksin per bulan. Dulu, jadi Desember bisa selesai karena sistem Jawa Barat hari ini sudah terpisah. Terutup di atas 500 ribu. Terima kasih. Melalui video yang disaksikan pada gebiar vaksinasi, Presiden Republik Indonesia pun kembali menegaskan vaksinasi massal harus cepat dilakukan. Seiring dengan berjalannya vaksinasi, masyarakat pun diimbau untuk terus melaksanakan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Gebiar vaksinasi yang memecahkan rekor Jawa Barat tersebut dilakukan di 903 titik, dalam rangka mencapai target 37 juta penduduk Jawa Barat tervaksinasi pada Desember 2021.